Pemirsa sebanyak 36 tim futsal tingkat pelajar SMA, SMK, MA sederajat seprovinsi Jambi mengikuti Turnamen Futsal Universitas Muhammadiyah atau UM Jambi Cup 2023. Turnamen futsal antar pelajar ini memperebutkan piala bergilir dan pia siswa berprestasi dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi. Universitas Muhammadiyah Jambi menyelenggarakan pembukaan turnamen futsal bertajuk UM Jambi Cup 2023 yang dihelat mulai 4 hingga 5 Februari 2023 bertempat di pemancar planet futsal Tonepura, Kota Jambi. Acara pembukaan UM Jambi Cup ini ditandai dengan tendangan pertama bola futsal oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jambi, Nurdin, didampingi badan pembina harian Agus Salim dan kabit pemberantas PNN Jambi, Kombespol Agus Setiawan. Sekitar 36 tim futsal tingkat SMA, SMK, MA seprovinsi Jambi ikut ambil bagian dalam turnamen futsal ini untuk merebutkan piala rektor Universitas Muhammadiyah Jambi. Penghargaan untuk pemain terbaik berupa beasiswa prestasi serta uang pembinaan kepada para juara UM Jambi Cup nantinya. Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas Jambi, Nurdin, mengatakan UM Jambi Cup merupakan turnamen futsal perdana yang didelar Universitas Muhammadiyah Jambi. Kejualan ini selain melahirkan intelektual muda, sekaligus juga melahirkan generasi yang sehat dan berprestasi. Utamanya adalah menjauhi dari narkoba. Nurdin mengharapkan event ini dapat berjalan sukses. Dia juga berpesan kepada wasit untuk dapat menjalankan tugas dengan maksimal dan para peserta dapat bermain sebaik-baiknya. Yang pertama tentu kita ingin anak-anak pelajar kita ini berjuang, berolahraga secara sportif. Ini adalah generasi penerbangan kita. Yang kedua pesan kita yang tidak kalah penting adalah jauhilah narkoba dari generasi kita ini. Selain itu Universitas Muhammadiyah Jambi dibawa ke pemimpinan Rektor Nurdin sangat memperhatikan minat dan bakat potensi anak-anak muda Jambi di bidang olahraga. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.